Jadi ini salah satu tips buat kalian ya, kalau mau beli iguana pastikan perutnya jangan yang buncit Jangan yang buncit, malah justru yang ramping-ramping gini itu bukan 2, 3 Halo teman-teman, balik lagi di channel kita, Zilla World Kali ini aku ada di rumah dan vlog kali ini aku mau ngasih tau kalian tentang cara perawatan baby iguana yang setelah keluar dari telur Tapi yang ini beda teman-teman karena jadi ada beberapa iguana yang mengalami kasus Jadi keluar dari telur itu perutnya masih buncit teman-teman dan itu bahaya ya Jadi dari pengalamanku, kalau misalnya ada baby iguana yang setelah keluar dari telur itu perutnya masih buncit Itu biasanya nanti akan selang seminggu, dua minggu itu perutnya akan mengeras dan semacam kayak gagal pencernaan gitu Terus mati ya igunanya, jadi perutnya jadi keras terus igunanya mati teman-teman Kayak yang albino kemarin ya, semacam itu Nah kita harus treatment nih, nah treatmentnya kayak apa Kita langsung aja ke kandangnya, ada baby green dan red yang mengalami perut buncit Gak tau penyakit apa ya, kayaknya waktu di inkubator dia suhunya mungkin kurang stabil bisa Atau suhunya terlalu dingin bisa Jadi yang harusnya kuning telur yang di dalam perut itu hilang tapi malah masih ada Dan sampai dia keluar dari telur pun masih buncit teman-teman Nah itu PRnya harus kita hilangkan si perut buncit ini Dengan cara apa, yuk kita langsung masuk aja ke dalam Kita lihat baby iguananya Oke kita masuk ke kandang baby iguana green dan red Teman-teman tuh lagi pada tumpuk-tumpukan seperti biasa pada berjemur di bawah lampu UVA Dan itu dia alat yang kita pakai untuk Apa namanya, biar si iguana perutnya gak buncit ya Udah dipakai satu ekor yang perutnya buncit nih contohnya Satu, dua, tiga Itu ada beberapa juga yang udah sadar bahwa si heatpad ini mengeluarkan panas Dan otomatis si iguana yang buncit itu perutnya akan kempes teman-teman Karena ya pemanas itu membantu untuk si iguana mencerna kuning telur cadangan makanan mereka ya Nah ini PRnya hari ini, kalau kali ini aku mau mindahin yang perut buncit Dengan perut yang udah ramping teman-teman atau udah langsing Nah aku mau pisah, terus nanti yang ramping aku mau sendiriin kandangnya Sementara yang buncit, khusus yang buncit semua disini biar mereka bisa naik di atas heatpad Di atas heatpadnya dan mudah-mudahan perutnya udah gak buncit lagi ya Mudah-mudahan kuning telur yang ada di dalam perut itu segera tercena Nah ini misalnya kayak gini nih Nah ini kan kalau, tuh, kalau kalian lihat kan perutnya udah ramping ya Ini badan ramping, 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 ramping Nah ini yang sehat atau yang ideal bisa dibilang ideal itu iguana yang setelah menetas tuh harusnya Bentuk postur badannya seperti ini teman-teman Bukan seperti mana yang buncit ya Ada yang parah kemarin buncitnya Nih, 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 nih Ini lah ya, ini udah mending sih tapi ada yang lebih buncit lagi Oke nanti kita temuin teman-teman Tapi ini salah satu yang buncit dan ini harus segera langsung dipisahkan teman-teman Di treatment Ini sebenernya udah aku pasangin, ini ada 7W Heatpad ini sangat membantu teman-teman Fungsinya seperti kalau kalian tahu kaleng ajaib Nah ini fungsinya sama Jadi untuk menghangatkan perut mereka ya Biar pencernaannya lancar juga Biar nggak terlalu dingin Apalagi masih baby kan Dan biasanya baby-baby masih ringkih Jadi harus di treatment khusus seperti ini Nah sedangkan yang ramping-ramping Mari kita pindah ke dalam gex disini Oke kita cari yang ramping Satu, nih Dua Yang tiga Masukkan dulu Nih, kalau kalian lihat tuh Kan perutnya Langsing-langsing ya Ramping dan siap untuk Berlari-larian Yang ini keren ya Ini Ini red nih Mantap Lanjut Kita cari yang Apa nih nih Ini yang gendut nih Halo Nah yang seperti ini teman-teman Tuh, ini barusan ini udah keluar dari telur Itu kondisinya seperti ini Jadi perutnya buncit Dan ini Apa namanya Tali pusarnya juga masih nempel Dan itu harus Segera di Taruh sini Ini panas ya Terlalu panas sepertinya Oh iya ini bisa diatur ya Hitpadnya Jadi bisa panas Bisa Sedang Ini lihat disini Nah ini bisa diputer-puter Ini mati Ini hidup Nah segini aja Yang gak terlalu panas Nanti perutnya malah matang Ini cukup ditaruh sini aja Sebenernya Ini ramping Yang ramping-ramping ini Yang perutnya kecil-kecil ini Gak buncit-buncit ini Aman Udah Siap untuk dibesarkan juga Dipelihara Yang kecil-kecil Oke Kita mau ambilin yang Kecil-kecil Ini kecil banget 1, 2, 3 Oke Ini kecil Ini buncit nih Lihat nih Ini buncit Kecil Kecil Oke Lanjut lagi Oke kita ambilin dulu Nanti kalian lihat Baby Gwona yang perutnya masih buncit Nah teman-teman Sebelum kita lanjutin videonya Aku mau ngenalin kalian yang namanya JLF nih Jadi JLF adalah Jual Lelang Fauna Jadi kalian bisa dapetin aplikasinya Ada di Playstore Teman-teman Nah buat kalian yang belum download Kalian bisa langsung download disitu Disitu ada Jual hewan Ada macam-macam Ada reptil Ada kura-kura Ada ikan Ada mamalia Disitu dan aplikasinya 100% gratis buat kalian Nah tapi buat kalian yang pengen berdonasi Untuk mendukung JLF ini Agar tetap berkembang Kalian bisa donasi dengan klik link di bawah ya teman-teman Oke kita langsung lanjutin videonya Yuk Oke Sudah selesai Aku ambilin yang ramping-ramping Dan ini sisa yang Barutnya pada buncit-buncit teman-teman Jadi buncit-buncit yang aku mau Kasih tau ke kalian Itu contohnya seperti Mana yang buncit banget Ini Ini buncit banget Dan Seperti ini penampakannya Tuh Lihat Ini buncit Lihat perutnya Nah Ini yang kayak gini nih Nanti Semakin hari Itu perutnya Kalau gak di treatment Atau gak dikasih Heat pad ini Nanti perutnya akan Tambah Mengeras ya Karena kurang panas Dan nanti lama-kelamaan Si ikan akan Mati Makanya ini aku kasih ini Ini kan anget nih Nah Ini enak nih Nanti biar Dia Ini bisa diatur Dibikin Gak terlalu panas Terus Oh nih Ini yang lebih gendut nih Buncit banget Yang seperti ini Biasanya keluar dari telur itu Udah Aduh Lemes Tapi yang ini Karena aku mungkin ya Tahun ini tuh aku pakai media Eh Media Tanah Bukan Perlit Atau ini Fermi Jadi mungkin dia lincah Gak tau sih Ada ngaruhnya Gak Tapi yang tahun lalu itu Banyak yang mati Gara-gara Kasus seperti ini Teman-teman Kalau kalian mau lihat Korban yang mati Gara-gara Perut buncit Setelah menetas Itu bisa kalian lihat Di instagram Atau tiktok Aku di Zilla world Di tiktok Itu aku upload Dan di instagram juga Itu korban perut buncit Seperti ini Pada mati Terus aku kasih kura-kura Ya Itu tuh Lihat Pusarnya Tali pusar masih nempel Ini memang baru menetas Tapi yang ideal itu Menetas Iguana itu Harusnya Bentuknya ramping Teman-teman Tidak seperti Gendut seperti ini Ini ada yang ramping Ketinggalan Seperti ini Contohnya Keluar dari tanah Atau perlit Atau keluar dari telur Si Iguana itu Harusnya Wujudnya seperti ini Perutnya ya Fisiknya seperti ini Teman-teman Harus ramping Seperti ini Tidak boleh Gendut Seperti yang di bawah itu Seperti ini Ini juga gendut Ini kan gendut banget Sedangkan ini ramping Bisa dilihat Tuh Dia lagi menikmati Langsung Langsung menikmati dia Langsung menikmati Kehangatan Heat pad Mudah-mudahan nanti Perutnya lebih Cepat kecil Dan Seperti Iguana yang lain Jadi Tentang Iguana yang buncit Tadi ada yang ngomong juga Kalau misalnya Perutnya buncit Setelah keluar dari telur Itu ada yang ngomong Kalau Imun atau kekebalan tubuhnya Akan Menurun ya Otomatis Iguana Yang walaupun Tidak selamat dari Perut buncit pun Tetap nanti Setelah sebulan Dua bulan Bisa Resiko mati Ada yang bilang gitu Tapi kalau aku yang ngalamin Kalau ada Bebe Iguana yang keluar dari telur Itu buncit Itu Biasanya kalau Misalnya Memang dia Imunnya turun Itu 2-3 hari aja Biasanya udah mati Tapi yang Disini Itu Ini udah Kurang lebih semingguan Dan masih hidup teman-teman Yang artinya Kita perlu treatment aja Nanti kalau misalnya Ek yok Atau kuning telurnya Udah terserap dengan sempurna Yaudah Dia nanti akan hidup Seperti Iguana yang normal Normal dalam artian Jadi keluar dari telur itu Perutnya udah ramping Seperti yang di bawah ini Tuh Ini yang normal semua Keluar dari telur Semua udah ramping-ramping Perutnya udah tidak Buncit lagi Oke Jadi ini salah satu tips Buat kalian ya Kalau mau beli iguana Pastikan serutnya Jangan yang buncit Jangan yang buncit Malah justru yang ramping-ramping Gini Itu bukan karena kurus ya Tapi mereka malah Kalau habis belitas itu Lebih sehat teman-teman Seperti itu Dan Paling penting sih Ini si pangkal ekor Pangkal ekor Kalau Kalian lihat iguana Pangkal ekornya kurus Ini pangkal ekor disini Itu kurus Berarti artinya Si iguana itu Kurang sehat Nah Kalau misalnya bisa gini Siat coy Oke Ini buat kalian yang mau minat Mau iguana baby Kita juga jual Langsung hubungin aja Di WA Kita WA disini Terus ada juga Instagramnya Kita di ZillaWorld.id Terus ada TikTok juga ZillaWorld Terus tentunya Apa lagi ya Ada Facebook juga teman-teman Oke Kayak gitu dulu Video kali ini Terima kasih buat kalian yang udah nonton video ini Sampai selesai Jangan lupa di like Subscribe dan komen Untuk mendukung channel ini Agar sudah berkembang Kita akan ketemu lagi di video selanjutnya Cendol cendol Nanti aku pindah nih Di kandang sendiri Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Sampai jumpa di video selanjutnya